Intro Hai teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama ku Yunidasar Rupa Aku adalah mahasiswa ilmu komunikasi Vsuk WLM Angkatan 2018 Video ini Dibuat untuk memenuhi nilai ujian Akhir semester mata kuliah Manajemen PR Sekarang kita udah masuk di bulan Juni Yang artinya udah setengah tahun Kita 2021 Tapi sayang Udah setengah tahun Tapi kita masih harus melakukan Pembelajaran secara online Dan juga Nggak kerasa sih COVID-19 masuk di Indonesia Lebih dari 1 tahun karena COVID-19 resmi masuk Indonesia Pada bulan Maret 2020 Berbicara Karena masalah COVID atau pandemi ini Ini memberikan banyak dampak ya Dari segala sektor Baik itu pariwisata Pendidikan Ekonomi Dan masih banyak yang sangat kita rasakan itu Ada di sektor pariwisata Karena seperti yang kita ketahui Kalau misalkan sektor pariwisata ini Nggak bisa kita lakukan secara daring Beda dengan pendidikan yang masih ada solusinya Yaitu melakukan pembelajaran via online Kalau misalkan pariwisata Susah sih Ya gimana Soalnya kan pariwisata itu dilakukan berkunjung ke tempat baru Ketempat orang lain Ya dan biasanya orang berwisata itu tujuannya untuk mencari hiburan Untuk melepas stres Makanya mereka pergi ke tempat-tempat yang memberikan hiburan Dan rasa senang untuk diri masing-masing Pariwisata merupakan sektor yang sangat berpengaruh dalam keuangan Indonesia gitu Pariwisata menepati posisi kedua Untuk memberikan divisa negara gitu Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Di tahun 2020 Ada sekitar 4 juta kunjungan di Indonesia Nah jadi teman-teman Data 4,2 juta kunjungan di Indonesia ini Dinilai oleh BPS mengalami penurunan yang sangat signifikan Jika kita bandingkan dengan tahun 2019 Ya terjadi sekitar 75% penurunan Dan 5 negara yang warganya berkunjung ke Indonesia paling banyak Itu ada Malaysia, Singapura, Timur Leste, Australia, dan China Yang uniknya nih Cina merupakan satu-satunya negara yang cukup jauh dari Indonesia Tapi warganya banyak berkunjung ke Indonesia gitu Kita berbicara tentang pariwisata Jangan pernah lupakan orang-orang yang bekerja di pariwisata Karena apa? Orang yang bekerja di pariwisata Di Indonesia itu ada sekitar 13 juta lebih Nah kalau misalkan pariwisata kita ini mengalami penurunan Maka ada sekitar 13 juta orang di Indonesia yang bekerja di sektor ini Terancam kehilangan penghasilan dan pekerjaan Berbicara masalah usaha apa sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah Untuk menyelamatkan sektor pariwisata ini Banyak banget Salah satu yang menurut aku unik dan bagus sih adalah Pemberian sertifikat CHSE atau Clean Less Health Safety Environment Sustainability Jadi ini merupakan program berupa pemberian sertifikat Kepada pelaku usaha di bidang pariwisata Kayak misalkan tour guide atau tempat wisata baik swasta gitu Jadi pemerintah akan memberikan sertifikat ini apabila tempat wisata atau mereka yang mengajukan ini Lulus dari uji-uji coba yang dilakukan oleh pemerintah Apa sih tujuannya dari sertifikat ini? Jadi sertifikat ini bertujuan untuk memberikan rasa kenyamanan Dan apa ya Semacam ini loh Ini tempatnya sudah bersertifikat dari pemerintah Yang artinya mereka sudah menjalankan protokol kesehatan dan pastinya terjamin bersih Tapi diingat nih Kalau misalkan ada tempat wisata yang bersertifikat ini Sudah terjamin kebersihannya Kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan gitu Dan baru-baru ini pemerintah juga mengeluarkan sebuah program gitu Untuk menyelamatkan pariwisata Yaitu Work From Bali Work From Bali ini merupakan salah satu program yang diluncurkan untuk menyelamatkan sektor pariwisata di Bali Baik itu dari segi pariwisata maupun ekonomi kreatif yang berada di sekitarnya Work From Bali ini mendapatkan tanggapan dari publik Ada yang kontra dan ada juga yang pro gitu kan Kalau kita berbicara masalah kontra Banyak masyarakat yang mempertanyakan apakah ini efektif untuk mengembalikan kebangkitan sektor pariwisata kita Dan banyak juga yang menilai jika Work From Bali ini salah satu cara untuk membuang-buang anggaran gitu Mereka takut apa yang dilakukan oleh pemerintah ini akan disalahgunakan oleh beberapa oknum gitu Bukannya kerja justru malah dijadikan tempat untuk berlibur secara gratis dan dibayai oleh negara Jadi ya ketakutan masyarakat ini cukup berlandas kan sih menurut saya kan Karena apa yang dilakukan oleh pemerintah ini cukup baru Dan kita gak tahu nih apakah dana ini benar-benar digunakan semaksimal mungkin Untuk bangun pariwisata atau sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia Yang dirasakan oleh masyarakat ini cukup berlandasan sih ya Karena yang seperti kita ketahui negara kita saat ini ekonomi sedang tidak baik-baik saja Jadi apakah ini efektif atau malah menambah beban negara lagi untuk mengeluarkan dana Yang kita belum tahu apakah program ini dipastikan berhasil atau tidak Kalau kita lihat nih dari sisi pemerintah Mereka menunjuk Bali atau melakukan work from Bali ini adalah langkah yang benar Kenapa? Karena ini merupakan salah satu cara bagi PR-nya pemerintah Untuk mengembalikan citra dan mengembalikan kepercayaan masyarakat Kayak masyarakat Indonesia maupun masyarakat luar Jika Bali sudah bisa menerima mereka Sudah bisa membuka sektor pariwisata Kenapa? Karena Bali sudah bisa mengandalkan permasalahan COVID-19 Meskipun masih ada Cuman jumlah kasus di Bali cukup menurun Dan vaksinasi di Bali berjalan dengan lancar Inilah sebagai salah satu langkah bagi pemerintah Untuk mengembalikan lagi kepercayaan Nih kita work from Bali Kita bisa lho bekerja di Bali dalam keadaan pandemi Kita bisa lho berkunjung ke Bali Di saat ini asalkan tetap mematuhi protokol kesehatan gitu Dan pemerintah menunjuk para PNS dari tujuh kementerian ini Bertujuan untuk memberikan sebagai contoh Jika mereka bekerja di Bali bisa gitu Tapi yang perlu diingat oleh pemerintah Dalam melaksanakan work from Bali Mereka harus bisa memberikan jaminan bagi sektor pariwisata Dan khususnya buat ekonomi kreatif yang berada di sekitar Bali gitu Ekonomi kreatif menengah ke bawah Kita jangan berbicara masalah menengah ke atas Karena kalau misalkan menengah ke atas Mereka masih bisa meskipun kita tahu mengalami penurunan Tapi mereka masih bisa mendapatkan penghasilan Bagaimana dengan menengah ke bawah Misalkan para seniman, pekerja yang menawarkan jasa Atau barangnya di sekitaran tempat pariwisata Apakah work from Bali ini bisa memberikan dampak bagi mereka Itu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah Oke, work from Bali jadi dilaksanakan di bulan Juni ini Keberhasilan yang dilakukan oleh pemerintah Dalam menjalankan program ini adalah pada mereka Apakah work from Bali ini berhasil Menaikan perekonomian para pelaku usaha menengah ke bawah Itu yang perlu diperhatikan Karena apa? Karena jika mereka berhasil Artinya program ini juga berhasil Kalau kita berbicara kenapa sih harus Bali gitu Karena Bali merupakan salah satu yang paling terdapat Perekonomian masyarakatnya Ada sekitar 80% masyarakat Bali itu Sangat bergantung dengan sektor pariwisata Yang akhirnya ekonomi masyarakat di Bali mengalami penurunan gitu Dan Bali merupakan salah satu pusatnya pariwisata di Indonesia Apabila pemerintah berhasil melakukan program ini Maka dapat dipastikan program ini juga akan membantu dan membangkitkan Pariwisata di Indonesia di daerah-daerah lainnya Kepercayaan dari masyarakat dunia maupun Indonesia akan terbuka Indonesia sudah siap Karena apa? Karena Bali sudah berhasil Jadi kalau misalkan Bali berhasil Kesempatan gerbang pariwisata dari berbagai daerah Yogyakarta, Jawa Barat maupun Kalimantan Itu juga dipastikan akan berhasil Akan dibuka kembali Hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah Apakah akan ada kemunculan kluster baru dari Work From Bali? Siapkah pemerintah untuk menghapus sistem jam yang dilaksanakan di Bali? Mungkin ini saja yang bisa aku sampaikan Terima kasih sudah mau menonton video ini Dan jangan lupa subscribe channel youtube kami Di komunikasi UAE Spesial Dan pastikan kalian untuk tetap menjaga kesehatan Karena itu sangat penting saat ini Dan pastikan untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan Dimanapun kalian berada Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb